Jalur nasional penghubung Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan terputus akibat longsor. Hingga kini jalur tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Terdapat tiga titik longsor yang menutup jalan nasional di kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Salah satu titik longsor terdapat di desa Sidang Panci, kecamatan Cikijing, Majalengka. Ketinggian longsor di kawasan ini mencapai 90 meter. Akibatnya seluruh kendaraan tidak dapat melintas di jalur ini. Seluruh kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif Cidulang Cipulus. Sempit ya dan banyaknya jalan menanjak di jalur alternatif membuat seluruh kendaraan besar terpaksa harus menunggu hingga material longsor yang menutup jalan nasional tersebut selesai dibersihkan. Dari sini dari jam lima sole. Sore kemarin. Kenapa katanya kan longsor lo? Ada longsor untuk beberapa titik, tiga titik longsor ini. Di mana? Di dalam pan yang depan. Cikijing? Iya, jalan Cikijing. Terus, mengguh aja atau melalui jalan alternatif itu? Enggak tau, soalnya jalan alternatif yang jalur ke Majalengka ada yang longsor juga. Jalan ke Wado sama ada longsor juga. Untuk pengalihan arus, truk-truk besar dari keluar tol itu langsung ke arah kotak Majalengka, langsung Cikijing. Dan untuk mobil yang truk-truk yang sekarang Palkir itu, sebelum longsor, udah sampai ke sini. Dan terjadi longsor ya berhenti. Terima kasih.